Kaka, mengapa Anda menghabiskan harga yang begitu tinggi untuk membuat saya bersaing dengan nona-nangong? Melihat jimat lampu neon di tangannya, wajah lembut Zhou Tianyi tidak menunjukkan kegembiraan. Sebaliknya, dia menunjukkan kebingungan dan kepahitan yang mendalam. Bocah bodoh, apakah kamu tidak tahu prinsip memberikan harta kepada wanita cantik? Kata Ye Chen Feng sambil meminum teh rohnya. Kaka, Anda ingin saya memberikan jimat lampu neon ini kepada nona-nangong? Mata Zhou Tianyi membelalak, ini adalah 30 miliar kristal jiwa bermutu tinggi. Memikirkannya saja sudah membuat hatinya bergetar. Status nangong kingswe di keluarga nangong tidaklah rendah. Jika Anda ingin dia mengingat Anda, Anda harus kejam. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, jangan terlalu bersemangat. Saya akan membantu Anda membuka jalan di depan. Apakah Anda dapat menangkap hati gadis itu atau tidak akan bergantung pada kemampuan Anda sendiri? Kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Terima kasih kakak, aku akan bekerja keras. Zhou Tianyi menganggup dan berkata dengan rasa terima kasih. Harga setinggi langit 30 miliar mendorong suasana Allah lelang ke puncaknya. Beberapa harta berikutnya juga dijual dengan harga tinggi. Ini membuat senyum di wajah Xi Ying semakin lebar. Namun, setelah menawar jimat lampu neon, Ye Chen Feng tidak menawar lagi. Dia menunggu barang terakhir dari pelelangan. Segera, itu hampir malam. Lelang yang meriah juga mendekati akhir. Harta terakhir ketiga adalah sepotong daging. Sepotong daging disegel dalam esensi giyok dingin. Menurut penilaian para ahli Thunder Clan saya, potongan daging ini diduga daging naga. Sinar cahaya putih bersinar dari platform kristal di depan Xi Ying, dan sepotong Frost Jade Essence yang memancarkan aura dingin muncul. Tersegel di dalam Frost Jade Essence adalah sepotong daging merah cerah yang bersinar dengan cahaya kuning redup dan seukuran wastafel. Meskipun potongan daging ini disegel dalam esensi giyok dingin dan tidak dapat diperiksa, mata Ye Chen Feng berbinar saat melihatnya. Ye Chen Feng bukan satu-satunya yang tertarik dengan potongan daging naga ini. Para ahli dari berbagai negara besar juga tertarik dengan potongan daging ini. Mereka semua ingin mendapatkannya. Nona Xi Ying, dapatkah Anda memberitahu saya asal-usul potongan daging ini? Sebuah suara yang dalam datang dari ruang lelang sekte bulan cermin. Dari kekuatan suaranya, orang ini adalah ahli alam Nirvana. Sepotong daging ini ditemukan oleh seorang ahli dari klan Petirku di reruntuhan kematian. Xi Ying tidak menyembunyikan asal mula potongan daging ini. Reruntuhan mati. Reruntuhan kematian adalah tanah terlarang di wilayah petir. Ada bahaya besar dan batasan yang menakutkan di dalam. Pernah ada ahli maha kuasa Nirvana Rilem yang memasuki reruntuhan kematian dan kehilangan nyawanya. Melihat minat semua orang telah benar-benar terangsang, Xi Ying tersenyum manis dan berkata, harga awal untuk sepotong daging ini adalah 100 juta kristal jiwa kelas atas. Mendesis. 100 juta kristal jiwa bermutu tinggi setara dengan 10 miliar kristal jiwa bermutu tinggi, dan ketika mereka mengetahui tentang harga awal sepotong daging ini, hampir 90 persen ahli menyerah pada gagasan untuk menawarnya. 120 juta kristal jiwa kelas atas. Suara Nangong King Swee tiba-tiba terdengar. Pakar sekte cermin bulan segera menawar 150 juta kristal jiwa kelas atas. 200 juta kristal jiwa kelas atas. Saat dua kekuatan besar menawar dan harga naik, seorang lelaki tua yang tampaknya biasa-biasa saja dengan jubah abu-abu gelap mengajukan penawaran. Old Man Heavenly Eagle, itu sebenarnya dia. Melihat lelaki tua berjubah abu-abu yang duduk di sudut terpencil, banyak orang mengenali identitasnya. Dia adalah seorang kultifator lepas yang terkenal di wilayah petir, seorang ahli nirvana. Bahkan sekte cermin bulan dan keluarga Nangong, yang kekuatannya berada di urutan kedua setelah klan petir, tidak mau dengan mudah menyinggung orang ini. Nona, patua lang langit tidak bisa dianggap enteng. Leluhur sabar telah bertarung dengannya sebelumnya dan bertarung sengit selama sehari semalam. Pada akhirnya, mereka seimbang dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Pria tua Nangong itu melirik Old Man Sky Eagle, yang kurus dan memiliki ekspresi acuh-ta'acuh. Matanya yang seperti elang berkedip tajam saat dia berbisik. Leluhur sabar adalah salah satu dari dua leluhur besar nirvana dari keluarga Nangong. Kekuatannya tak terduga, dan dia memiliki sedikit lawan di wilayah petir. Saya akan menawar lagi. Jika saya tidak bisa membuat Old Man Sky Eagle mundur, saya akan mundur. Nangong Kingswe menarik nafas dalam-dalam dan membuat keputusan. Baiklah. Orang tua Nangong itu menganggup dan setuju. Tetapi pada saat ini, suara yang mengintimidasi tiba-tiba terdengar. 500 juta kristal jiwa kelas atas. Tawaran Ye Chen Feng, dan ketika dia membuka mulutnya, itu mengejutkan semua orang dan memicu kegemparan besar di aula lelang. Astaga, apa aku salah dengar. 500 juta kristal jiwa kelas atas. Pria itu sangat kaya. Itu terlalu menakutkan. Orang itu telah menghabiskan lebih dari 70 miliar kristal jiwa bermutu tinggi, dan sekarang dia mengeluarkan 500 juta kristal jiwa bermutu tinggi. Mungkinkah dia tidak bisa menghabiskan semua uangnya? Adapun Old Man Heavenly Eagle, yang bertekad untuk mendapatkan potongan daging naga yang dicurigai ini, dia juga mengerutkan kening ketika mendengar harga Ye Chen Feng. Jelas, harga Ye Chen Feng telah melebihi apa yang bisa dia terima. Ini membuatnya ragu apakah dia harus memberikan segalanya atau tidak dan bersaing dengan Ye Chen Feng. 500 juta kristal jiwa kelas atas. Apakah ada orang lain yang akan terus menawar? Setelah sesaat linglung, Zying mengungkapkan senyum menawan dan melirik juru lelang di mana Ye Chen Feng berada dan bertanya dengan lembut. 500 juta kristal jiwa kelas atas juga merupakan kekayaan yang sangat besar bagi sekte bulan cermin dan keluarga Namong. Jika mereka mengeluarkannya, itu akan menjadi kerugian besar. Old Man Sky Eagle memikirkannya dan tidak punya pilihan selain menyerah. Pada akhirnya, potongan daging ini dimenangkan oleh Ye Chen Feng untuk 500 juta kristal jiwa kelas atas. Saudaraku, apakah itu bernilai 500 juta kristal jiwa kelas atas untuk sepotong daging? Zou Tianyi benar-benar terpana dengan pengeluaran besar Ye Chen Feng. Tenggorokannya berguling saat dia bertanya dengan suara bergetar. Itu sepadan, Ye Chen Feng menuangkan secangkir teh roh untuk dirinya sendiri dan menyesapnya. Dia tersenyum dan berkata, saya tidak sabar untuk mencicipi potongan daging ini. Setelah membayar 500 juta kristal jiwa kelas atas, Ye Chen Feng memperoleh sepotong daging yang tersegel dalam es batu giyok. Dia mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk secara paksa menembusnya dan menyelidiki potongan daging ini. Kekuatan naga, potongan daging ini benar-benar sepotong daging naga. Mungkinkah ada naga sejati di reruntuhan kematian domain petir? Setelah otak pemakan dewa memperkuat puluhan ribu kali per detik, otak pemakan dewa yang berfluktuasi dengan cepat menembus ke dalam esensi batu giyok beku yang dingin dan merasakan jejak samar kekuatan naga di sepotong daging ini. Naga sejati adalah eksistensi yang melampaui batas benua douhun. Bahkan master alam nirvana tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Meskipun Ye Chen Feng tidak mengetahui manfaat makan daging naga, dia merasa bahwa 500 juta kristal jiwa kelas atas sangat berharga. Ye Chen Feng menyimpan frost jade esens, yang berisi daging naga, ke dalam universe mirror miliknya. Kemudian, dia meminum teh rohnya sambil menunggu dua harta yang tersisa. Oke, semuanya tenang. Sekarang saya akan menunjukkan kepada anda harta kedua terakhir. Saat dia berbicara, sebuah bendera besar dengan ukiran naga banjir hijau muncul di platform kristal. Itu terukir dengan pola reproduksi. Harta Kuasi Sein Melihat bendera naga banjir hijau di tangan Xi Ying, Ye Chen Feng sekilas mengenali bahwa bendera ini adalah kuasa Sein Treasure dan cukup kuat. Itu harus lebih kuat daripada banteng perunggu facra dari lelaki tua berjubah abu-abu. Namun, dia memiliki terlalu banyak harta, jadi bendera naga banjir hijau tidak terlalu menarik baginya. Dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Dalam keheningan, dia menyaksikan Elder Sky Eagle, Sekte Bulan Cermin, dan keluarga Nangong dengan gila-gilaan menawar. Pada akhirnya, Elder Heavenly Eagle yang agak kaya mengalahkan dua kekuatan besar dengan harga 480 juta kristal jiwa kelas atas, dan memenangkan penawaran untuk bendera Azure Wim ini. 1262. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Senior Sky Eagle. Harta semi-santo ini, bendera naga hijau, milik Anda. Xi Ying tersenyum menggoda pada Elder Sky Eagle, yang memiliki senyum langka di wajahnya, dan berkata, oke, hanya ada satu harta yang tersisa di pelelangan ini. Saat dia berbicara, buah batu abu-abu tua seukuran kepalan tangan muncul di platform kristal, muncul di depan mata semua orang. Bentuknya seperti buah, tapi ukurannya sebesar kepalan tangan. Buah batu ini adalah batu harta karun, dan setelah dinilai oleh para master dari klan Guntur saya, buah batu ini seharusnya mengandung obat kuno. Awalnya, bendera naga hijau adalah harta terakhir dari pelelangan ini, tetapi setelah direkomendasikan oleh beberapa master dari klan Guntur saya, buah batu ini menjadi harta terakhir. Hanya dengan beberapa kata sederhana, Zying menggelitik minat semua orang. Buah batu. Melihat buah batu yang mengapung di platform kristal, Ye Chen Feng sedikit mengernyit, ragu apakah akan mengambil risiko dan menawar buah batu ini. Ye Chen Feng tidak hanya menunjukkan keraguan-keraguan, tetapi orang-orang dari sekte Mirormun dan keluarga Namong juga menunjukkan keraguan-keraguan. Mereka tahu betul bahwa jika mereka ingin menawar buah batu ini, mereka harus membayar mahal. Namun, mereka tidak dapat memastikan apakah buah batu ini benar-benar mengandung obat kuno, dan apakah nilai obat kuno itu lebih tinggi dari harta kuasi santo. Jika mereka membuat kesalahan dalam pelelangan, mereka tidak hanya akan membuang banyak kristal jiwa kelas atas, tetapi mereka juga akan menjadi bahan tertawaan wilayah Guntur. Nona Ziying, keluarga Namong saya sangat tertarik dengan buah batu ini, tetapi sebelum pelelangan, bisakah Anda melepas segelnya dan biarkan kami menilainya terlebih dahulu sebelum membuat keputusan akhir. Namong Kingsway merenung sejenak dan meminta. Tentu saja. Ziying setuju dengan senang hati dan menghapus batasan pada platform kristal, memungkinkan semua orang menggunakan jiwa mereka untuk menilai buah batu. Kekuatan hidup, buah batu ini mengandung kekuatan hidup. Ketika kekuatan pemakan jiwa yang sangat kuat menembus buah batu, Ye Chen Feng merasakan jejak vitalitas yang sangat samar, dan matanya berbinar. Teknik roh kehidupan adalah kartu truf terbesarnya, tetapi ada batasan besar saat menggunakannya. Meskipun dia memiliki buah takdir bumi, satu buah takdir bumi masih jauh dari cukup baginya. Jika obat kuno yang terkandung dalam buah batu ini benar-benar buah kehidupan, maka layak baginya untuk memperjuangkannya dengan semua yang dia miliki. Baiklah, mari akhiri penilaian di sini. Harga awal buah batu ini adalah 500 juta kristal jiwa kelas atas. Setiap orang dapat mulai menawar sekarang. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Zying mengendalikan platform kristal untuk menyegel kembali buah batu dan mengumumkan dengan lembut. 500 juta kristal jiwa kelas atas. Mendengar harga dasar buah batu, balai lelang yang sunyi dipenuhi dengan napas terengah-engah. Harga dasar ini secara langsung menyebabkan 99 persen pembudidaya kehilangan kualifikasi untuk menawar. Saat ini, hanya Sekte Bulan Cermin, Klan Namong, Sekte Bumiin, dan Ye Chen Feng yang memiliki kemampuan untuk menawar buah batu ini. Zying tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia melihat bahwa tidak ada yang mengajukan penawaran setelah dia mengumumkan penawaran awal. Seluruh aula lelang sangat sepi. Saat itu, ketika dia mengetahui harga dasar buah batu, dia juga terkejut. Ini karena hanya ada sedikit kekuatan yang berani mengambil risiko mempertaruhkan 500 juta kristal jiwa kelas atas. Karena itu, sebelum pelelangan, dia sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan buah batu itu tidak laku. Tiba-tiba, suara Yin Ruoxi terdengar. 500 juta kristal jiwa kelas atas. Fiu! Akhirnya ada yang menawar. Zying diam-diam menghela nafas lega, dan senyum muncul kembali di wajahnya yang menawan. Meskipun Yin Ruoxi tidak menambahkan satupun kristal jiwa kelas atas, menurut pendapat Zying, harga ini sudah sangat tinggi. Tetua kelima, menurutmu apakah kita harus mengambil risiko dan berjudi? Namong Kingsway yang bermartabat dan cantik menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan ragu-ragu. Risikonya agak tinggi. Namun, karena klan Guntur berani menggunakan buah batu ini sebagai harta terakhir dan menetapkan harga dasar yang tinggi, itu cukup untuk menunjukkan bahwa mereka sangat memikirkan buah batu ini. Jika mereka benar-benar dapat memotong obat kuno yang sangat tua dan kuat, 500 juta kristal jiwa kelas atas dapat diterima. Pena tua kelima berambut putih berkata dengan ekspresi bermartabat. 600 juta kristal jiwa kelas atas. Saat sekte bulan cermin dan klan Namong sedang mendiskusikan apakah akan menaikkan harga, Ye Chen Feng mengajukan tawaran. Itu dia, dia benar-benar membuat penawaran. Mendengar tawaran Ye Chen Feng, Namong Kingsway tiba-tiba teringat bahwa Ye Chen Feng membantunya memilih batu yang tersembunyi. Mata besarnya yang indah mengungkapkan sinar cahaya. Mungkin batu ini memang luar biasa. Namong Kingsway menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Pena tua kelima, berapa banyak kristal jiwa kelas atas yang paling banyak dapat kita gunakan? Sekitar 800 juta, tetapi syaratnya adalah patriark dan dua tetua agung setuju. Tetua kelima berkata. Namong Kingsway dengan ringan menggigit bibirnya. Dia tidak berdiskusi dengan tetua kelima dan yang lainnya lagi. Dia berteriak, 800 juta kristal jiwa kelas atas. Merindukan. Mendengar tawaran Namong Kingsway, tetua kelima dan ekspresi yang lainnya berubah drastis. Mereka belum melapor ke patriark klan Namong, namun Namong Kingsway mengajukan penawaran sendiri. Jika harta karun dalam buah batu tidak sebanding dengan harga ini, Namong Kingsway tidak hanya akan dihukum, mereka juga akan terlibat. Memikirkan konsekuensinya, hati mereka bergetar. Menarik, Ye Chen Feng sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum tipis. Ketika semua orang dikejutkan oleh tawaran Namong Kingsway, Ye Chen Feng menaikkan harganya lagi. Satu miliar kristal jiwa kelas atas. Satu miliar. Satu miliar kristal jiwa bermutu tinggi setara dengan seratus miliar kristal jiwa bermutu tinggi. Dengan harga setinggi itu, seseorang bahkan bisa membeli alat suci. Satu miliar kristal jiwa kelas atas, apakah ada yang ingin menaikkan harganya? Tenggorokan Zying berguling, keterkejutan di wajahnya tidak hilang untuk waktu yang lama. Bahkan suaranya sedikit bergetar. Selidiki identitas orang itu, aku ingin tahu siapa dia. Banyak pihak yang penasaran dengan identitas Ye Chen Feng dan ingin mengetahui latar belakangnya. Bahkan ada beberapa yang mendambakan kekayaannya dan ingin membunuhnya. Nona, menyerah. Penatua kelima diam-diam menghela nafas lega. Melihat Namong Kingsway yang tidak mau, dia membujuk. Penatua kelima, menurut Anda dari mana Tuan Muda Ye Chen Feng berasal? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak kristal jiwa kelas atas? Namang Kingsway menggigit bibirnya dengan erat. Dia juga takut dengan tawaran Ye Chen Feng. Sulit dikatakan, tetapi dia berani mengungkapkan kekayaannya di depan begitu banyak orang. Setelah pelelangan berakhir, banyak orang akan mendekatinya. Saat itu, kita harus bisa mengetahui identitasnya. Tetua kelima perlahan berkata, Karena tidak ada yang mau menaikkan harga, saya umumkan bahwa harta terakhir, buah batu, dimenangkan oleh Tuan Muda Ye. Karena penawaran berkelanjutan Ye Chen Feng, Zying telah menyelidiki beberapa informasi tentang dia selama pelelangan. Dia sedikit bersemangat saat dia mengumumkan. Harga buah batu diluar dugaan semua orang. Itu juga membuat semua orang melihat kekayaan yang dikendalikan Ye Chen Feng. Dan karena pelelangan ini, Ye Chen Feng juga berada di ujung tanduk. Namun, dia tidak takut dan tidak takut dengan para ahli yang maha kuasa dari Lightning Field. Baiklah, pelelangan sudah berakhir. Ayo pergi. Ye Chen Feng membayar satu miliar kristal jiwa kelas atas untuk membeli buah batu. Dia minum teh roh di cangkirnya dan meninggalkan ruang lelang bersama Zhou Tianyi, Zhou Sui, dan ikan spiritual yang gembira, yang hatinya sudah mati rasa sekarang. Ketika Ye Chen Feng mengungkapkan penampilan aslinya, dia seperti bintang yang menyilaukan yang mengalihkan perhatian semua orang dan menjadi satu-satunya fokus. 1263 Tuan Muda Ye, kamu benar-benar membuatku takut hari ini. Namong King Sui berjalan keluar dari ruang lelang dan melihat Ye Chen Feng yang memberinya kejutan besar. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berjalan ke depan dengan wewangian dan berkata dengan lembut, Tuan Muda, apakah Anda yakin bahwa harta karun dalam buah batu itu sepadan dengan harga setinggi langit ini? Anda tidak perlu menguji saya, apakah itu layak atau tidak, itu urusan saya. Tapi adikku punya sesuatu untuk diberikan padamu. Ye Chen Feng menatap wajah halus Namong King Sui dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Nona Namong, saya tahu Anda menyukai Neon Light Dau Talisman ini, jadi saya membelinya untuk Anda. Zou Tianyi menarik nafas dan tersenyum. Dia mengeluarkan Neon Light Dau Talisman dan menyerahkannya kepada Namong King Sui yang mengukurnya dengan ekspresi yang sedikit berubah. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Meskipun Namong King Sui menyukai Neon Light Dau Talisman, dia cukup pintar untuk memahami makna di dalamnya. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan bijaksana menolak. Nona Namong, ini niat baik adik laki-laki saya Tianyi, Anda harus menerimanya. Ye Chen Feng perlahan berkata, meskipun kultifasi Tianyi tidak tinggi sekarang, tetapi dalam waktu dekat, saya yakin dia akan berdiri di puncak lapangan guntur. Sungguh nada yang besar, hanya dengan satu kalimat, Anda bisa membuat sampah menjadi raja lapangan guntur. Sebelum Namong King Sui dapat berbicara, suara penuh permusuhan terdengar. Jing Jiaki yang mengenakan jubah hitam bersulam emas memiliki perawakan tinggi, wajah persegi, dan mata cekung. Dia ditemani oleh beberapa ahli Sekte Mirormun dan berjalan perlahan. Jing Jiaki telah lama jatuh cinta dengan Namong King Sui, dan Sekte Mirormun juga memiliki niat untuk membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Namong. Jing Jiaki tidak mengizinkan siapapun menyentuh Namong King Sui. Selain itu, Ye Chen Feng telah berulang kali mengambil hal-hal yang disukainya, jadi dia sangat memusuhi Ye Chen Feng. Tidak ada rumputan hijau di tepi sungai, dari mana datangnya keledai yang cerewet ini. Ikan Roh dengan dingin melirik Jing Jiaki yang luar biasa dan mencibir. Mencari kematian Pengawal Jing Jiaki, seorang pria parubaya dengan kekuatan luar biasa, menyipitkan matanya dan menembak ke arah Ikan Roh. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menamparkan wajah marah Ikan Roh, ingin memberinya pelajaran. Tiba-tiba, Ikan Roh mengulurkan tangan kecilnya dan dengan akurat menggenggam pergelangan tangannya. Kekuatan lebih dari seratus juta paun meledak dan menghancurkan pergelangan tangannya. Sangat menyakitkan sehingga dia berteriak seperti babi yang disembeli. Retakan. Mengandalkan kekuatan absolutnya, dia menghancurkan pergelangan tangan pria parubaya itu. Kemudian, dia dengan cepat menendang keluar dan menghancurkan tulang dadanya. Sejumlah besar darah dan organ menyembur keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang, menabrak tubuh ahli sekte bulan cermin. Saya tidak peduli siapa Anda, tetapi saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi saya, Ye Chen Feng memperingatkan dengan dingin saat dia melihat ekspresi jelek Jing Jiaki. Anda. Sebagai tuan muda dari sekte Mirormun, Jing Jiaki tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Saat dia akan kehilangan kendali atas amarah dan serangannya, beberapa ahli klan guntur yang mendengar keributan itu muncul. Perkelahian dilarang di aula lelang. Semuanya, tolong perhatikan. Seorang tetua berwajah merah dengan rambut hijau tua panjang dan jubah biru tua melirik Ye Chen Feng dan Jing Jiaki dan berkata dengan dingin. Anda punya nyali, ini belum berakhir. Meskipun sekte Mirormun sangat kuat, masih ada celah besar antara mereka dan klan petir. Jing Jiaki menarik nafas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Dia memerintahkan anak buahnya untuk membawa pria parubaya yang terluka parah itu dan pergi dengan niat membunuh. Tuan Mudaye, Jing Jiaki ini sangat berpikiran sempit. Hati-hati dengan balas dendamnya, Yin Ruok Xi dengan ramah mengingatkan. Tidak apa-apa. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa rasa takut, Saya pikir ketika saya meninggalkan Golden Thunder City, banyak orang akan mencoba membunuh saya. Dia tidak akan membuat perbedaan. Mendengar kepercayaan pada suara Ye Chen Feng, bahkan lelaki tua berwajah merah itu pun terkejut. Dia benar-benar ingin tahu apa yang diandalkan oleh Ye Chen Feng. Nona Namong, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Setelah mendengar ini, jika kamu menolak pemberian tianyi lagi, aku tidak akan memaksamu. Ye Chen Feng mengalihkan pandangannya ke Namong King Sui dan berkata perlahan. Tuan Mudaye, tolong bicara. Namong King Sui memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang Ye Chen Feng, katanya dengan suara yang menyenangkan. Ye Chen Feng samar-samar tersenyum, lalu merendahkan suaranya menjadi bisikan dan mengirimkannya ke telinga Namong King Sui. Setelah itu, mata indah Namong King Sui mengungkapkan sinar cahaya. Dia menatap Zhou Tianyi yang sedikit gugup yang memiliki butiran keringat di ujung hidungnya. Tuan Muda Zhou, saya sangat menyukai hadiah ini. Terima kasih. Namong King Sui tersenyum dan menerima jimat lampu neon dari Zhou Tianyi. Oke, sudah larut. Saya harus kembali ke keluarga Namong. Tuan Mudaye, Tuan Muda Zhou, semuanya, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Setelah berbicara, Namong King Sui pergi dengan aroma menyegarkan ditemani oleh para ahli keluarga Namong. Tepat ketika kelompok Ye Chen Feng hendak pergi, Ziying, yang memiliki sosok anggun dan memancarkan persona dewasa, perlahan berjalan dengan senyum menawan di wajahnya. Tuan Mudaye, apakah Anda punya waktu untuk berbicara? Apakah ada sesuatu? Melihat wajah menawan Ziying, Ye Chen Feng bertanya dengan acuh-ta'acuh. Tuan Mudaye, keluarga petirku ingin berteman denganmu. Jika Anda bersedia memberitahu kami identitas dan latar belakang Anda, keluarga guntur kami bersedia membantu Anda menyelesaikan masalah di luar. Ziying menjelaskan niatnya. Saya menghargai niat baik Nona, tetapi mereka hanyalah sekelompok ayam dan anjing. Tidak perlu menyusahkan keluarga guntur. Kita bisa menyelesaikannya. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Juga, saya selalu berteman dengan keluarga guntur. Hanya saja Nona tidak mengetahuinya. Benar-benar. Ziying mengungkapkan sedikit keterkejutan. Melihat wajah tampan Ye Chen Feng, dia terus mencari ingatannya. Apakah itu benar atau tidak, Nona akan segera tahu. Ye Chen Feng berkata dengan acuh-ta'acuh. Setelah berbicara, Ye Chen Feng tidak tinggal lama. Dia meninggalkan tempat pelelangan bersama Zhou Tianyi dan lainnya. Dua tetua, Pernahkah Anda melihat orang ini di keluarga guntur? Ziying menatap punggung Ye Chen Feng saat dia pergi. Alisnya menyatu erat saat dia bertanya dengan suara rendah. Meskipun saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya, saya rasa saya tahu siapa dia. Status lelaki tua berwajah merah di keluarga guntur tidaklah rendah. Memikirkan apa yang terjadi di Azure Thunder County beberapa waktu lalu, dia memikirkan sesuatu. Tetua ke-6, siapa dia? Ziying bertanya dengan rasa ingin tahu. Ziying, kamu seharusnya sudah mendengar tentang Tander Cuan Wang. Penatua ke-6 bertanya. Tetua ke-6, maksudmu dialah yang memotong kaki Tander Cuan Wang di depan Penatua hukuman? Meskipun keluarga petir memblokir berita tersebut, Ziying masih mendengar beberapa rumor. Matanya membelalak, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tidak mengherankan, seharusnya orang ini. Penatua ke-6 menganggup dan berkata. Penatua ke-6, menurut Anda siapa dia? Saya mendengar bahwa tetua hukuman sangat marah pada saat itu dan ingin membalas dendam Tander Cuan Wang, tetapi dia ditangkap oleh tangan menakutkan yang menutupi langit. Dan ada desas-desus bahwa tangan yang menutupi langit adalah Penatua tertinggi keluarga guntur saya yang telah mengasingkan diri selama 100 tahun. Ziying bertanya. Saya tidak bisa menebak identitasnya, tetapi jika dialah yang memotong kaki Tander Cuan Wang, maka orang-orang di luar yang memiliki ide tentang dia berada dalam masalah. Tetua ke-6 berkata, Ziying, cepat lepaskan Tander Eagle dan amati pergerakan di luar Golden Thunder City. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. 1264 Saudara Ye, apa yang Anda katakan kepada nona namong yang membuatnya berubah pikiran dan menerima jimat cahaya neon? Zou Tianyi bertanya dengan rasa ingin tahu saat mereka meninggalkan Aula Lelang. Dia benar-benar ingin tahu apa yang dikatakan Ye Chen Feng kepada namong King Sui. Saya mengatakan kepadanya bahwa Anda telah mengembangkan hati pedang, dan itu adalah pilihannya untuk mengubah nasibnya. Kata Ye Chen Feng dengan senyum tipis. Apa? Nona namong tidak dalam situasi yang baik. Hati Zou Tianyi menegang. Kecuali kekuatan mereka di atas keluarga, anak-anak dari keluarga besar hampir tidak bisa mengendalikan nasib mereka sendiri. Terutama gadis cantik seperti namong King Sui, lebih mudah baginya untuk menjadi pasangan hidup keluarga besar. Ye Chen Feng berkata dengan samar, Tianyi, berlatihlah dengan keras. Jika kamu benar-benar ingin keluarga namong mengakuimu, kamu harus cukup kuat. Jika tidak, akan sulit bagimu untuk menikahi namong King Sui. Jangan khawatir, saudaraku, aku akan menjadi kuat. Zou Tianyi mengepalkan tinjunya dan berjanji. Setiap orang kuat keluar dari tumpukan tulang dan harus melalui ujian hidup dan mati. Melihat wajah tekad Zou Tianyi, Ye Chen Feng berkata, Tianyi, jika kita meninggalkan kota guntur emas sekarang, kita akan bertemu banyak orang kuat. Apakah kamu takut? Tidak takut. Kata Zou Tianyi dengan nada tegas. Bagus, kalau begitu mari kita tinggalkan kota dan kirim mereka yang ingin membunuh kita ke neraka. Kata Ye Chen Feng dengan senyum tipis. Tuan Ye, apakah Anda membutuhkan bantuan Sekte Yin Bumi Saya? Yin Ruoxi menemukan bahwa Ye Chen Feng tidak sederhana. Dia jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Dia ingin membantunya dan bertanya. Terima kasih atas kebaikanmu, Master Sekte Yin, tapi aku tidak ingin mengganggumu dengan sekelompok orang yang tidak berguna. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan tenang, seolah bahaya di luar kota sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Setelah meninggalkan Golden Thunder City, indera tajam Ye Chen Feng segera merasakan setidaknya selusin kekuatan jiwa yang kuat menyapu tubuhnya. Di antara orang-orang ini, ada dua orang kuat dari Nirvana. Apakah Nirvana satu-satunya orang yang kuat? Senyum dingin muncul di wajah Ye Chen Feng. Dia memanggil fragmen peta kuno dan itu muncul di telapak tangannya. Dia siap untuk menyegel ruang dan membunuh musuh kapan saja. Saat kelompok Ye Chen Feng semakin jauh dari Golden Thunder City, para ahli yang diam-diam mengikuti mereka tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Ketika langit semakin gelap dan semakin gelap, dan cahaya bulan yang cerah ditutupi oleh awan gelap yang bergerak perlahan, sosok samar menembus malam dan terhalang di depan kelompok Ye Chen Feng. Patua Tianying Melihat pria tua berjubah hitam yang matanya setajam elang, Zotianyi dan Zotianyi segera menyadari bahwa orang yang tiba-tiba menghentikan mereka adalah pembudidaya nakal terkenal dari Thunder Dominion, Nirvana's Old Man Sky Eagle. Old Man Heavenly Eagle tidak baik atau jahat, dan kekuatannya sangat menakutkan. Jumlah orang di seluruh wilayah petir yang bisa mengalahkannya bisa dihitung dengan satu jari. Dapat dikatakan bahwa menjadi sasarannya sama dengan menjadi sasaran dewa kematian, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Anda akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan memutuskan untuk bergerak. Ye Chen Feng berkata dengan tenang, tidak menunjukkan kepanikan di wajahnya saat dia melihat Old Man Heavenly Eagle. Beri aku potongan daging itu, dan aku jamin kamu tidak akan mati. Mata tajam patua langit elang berkedip dengan cahaya yang menyilaukan, dan suaranya sedingin es. Jika Anda menginginkan sepotong daging itu, Anda dapat menukarnya dengan hidup Anda. Ye Chen Feng memanggil pedang suci tulang belakang naga dengan pikiran, dan aura yang mendominasi menyebar dari tubuhnya yang tinggi dan lurus. Pada saat ini, dia seperti pedang suci yang akan segera terhunus, perlahan-lahan mengungkapkan ujungnya yang tak tertandingi ke dunia. Ikan spiritual juga memanggil busur penusuk langit dan siap untuk menembakkan panah kapan saja untuk menyerang patua elang langit, yang kekuatannya tak terduga. Busur penusuk langit? Mengapa busur penusuk langit gulan ada di tangan Anda? Patua elang langit terkejut saat melihat busur penusuk langit di tangan ikan spiritual dan bertanya dengan lembut. Siapa gulan? Saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Mata ikan spiritual memancarkan cahaya kemasan redup saat kekuatan garis keturunannya yang kuat mulai bangkit. Aku meremehkan kalian. Saya tidak berharap gulan jatuh ke tangan Anda. Niat membunuh di wajah Old Man Sky Eagle digantikan oleh keseriusan. Busur penusuk langit adalah harta favorit gulan, dan tidak mungkin diberikan begitu saja. Pergantian pemilik busur penusuk langit berarti bahwa sesuatu telah terjadi pada gulan. Pada saat ini, patua elang langit tidak lagi berani meremehkan Ye Chen Feng dan yang lainnya. Dia siap melakukan yang terbaik untuk membunuh mereka sekaligus. Tiba-tiba, Old Man Sky Eagle menyadari bahwa mutiara telah muncul di tangan Ye Chen Feng. Itu adalah mutiara yang dipenuhi dengan kekuatan kehancuran. Ketika dia menatap mutiara itu, semua rambut di tubuhnya berdiri. Dia memiliki ilusi bahwa sekali mutiara ini meledak, tidak peduli seberapa mampu dia, dia tidak akan ditinggalkan dengan mayat. Desir, desir, desir. Tiba-tiba, serangkaian suara yang menusuk telinga terdengar. Ketika Ye Chen Feng mengeluarkan Saint Extermination Pearl dan hendak membunuh Old Man Sky Eagle, beberapa ahli yang bersembunyi di kegelapan melancarkan serangan fatal pada Ye Chen Feng dan yang lainnya. Mereka ingin membunuh mereka dan merebut harta mereka. Aku akan mengirimmu ke neraka dulu. Dengan pikiran, 81 pedang kiankun terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng, membentuk hujan pedang yang menyelimuti Zhou Tianyei dan yang lainnya. Sambil memblokir serangan, dia bersiap untuk meledakkan Saint Extermination Pearl dan membunuh Old Man Sky Eagle. Elang ekstrim Old Man Sky Eagle, yang mencium ancaman kematian yang kuat, melintas dan berubah menjadi bayangan. Dia melompat ke udara seperti elang yang ketakutan. Dia melirik Ye Chen Feng dengan ketakutan dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Old Man Sky Eagle ditakuti oleh Saint Extermination Pearl, jadi Ye Chen Feng tidak mengejarnya. Dengan pikiran, dia mengendalikan pedang kiankun untuk berputar dengan cepat. Seperti gasing, mereka mencekik para ahli yang bersembunyi di malam hari. Di tengah jeritan sengsara, lima kaisar binatang tempur yang kuat dihancurkan oleh pedang kiankun yang dikendalikan oleh pikiran Ye Chen Feng. Sejumlah besar darah dan daging cincang jatuh dari langit, mewarnai tanah menjadi merah. Mengapa patua langit elang tiba-tiba pergi? Para ahli dari berbagai faksi utama, yang bersembunyi di malam hari dan mencoba membunuh Ye Chen Feng dan yang lainnya, memperhatikan bahwa patua langit elang terkuat tiba-tiba pergi dan mencium aura yang tidak biasa. Eksistensi macam apa patua langit elang itu. Dia adalah ahli top yang sebanding dengan nenek moyang dari berbagai faksi utama. Agar Ye Chen Feng bisa menakutinya, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia memiliki kartu truf yang tak terbayangkan. Ini menyebabkan banyak orang mundur. Namun, masih ada orang yang mendambakan harta dan kekayaan milik Ye Chen Feng dan memutuskan untuk mengambil risiko membunuhnya. Gemuruh. Serangkaian ledakan menggelegar bergema di malam yang gelap. Dalam kehampaan yang gelap gulita yang dipenuhi dengan bau darah yang kental, gunung guntur yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul. Di atas gunung guntur, tiga lelaki tua berambut putih yang terlihat sangat akrab sedang mengambang. Gunung guntur sejati, itu adalah tiga orang suci guntur sejati. Saya tidak berharap mereka datang juga. Sepertinya seseorang dengan sengaja merilis berita untuk menarik beberapa monster tua penyendiri dari wilayah petir dan meminjam tangan mereka untuk membunuh orang itu. Meskipun Old Man Sky Eagle telah pergi, dengan serangan tiga orang suci guntur sejati, orang-orang itu pasti akan mati. Tiga orang suci guntur sejati sama dengan patua langit elang. Mereka bukan anggota sekte manapun dan merupakan pembudidaya nakal dari wilayah petir. Meskipun tiga orang suci guntur sejati adalah maha kuasa nirvana dan jauh lebih lemah dari patua langit elang, mereka adalah saudara dari ibu yang sama dan telah berkultivasi bersama selama puluhan ribu tahun. Pikiran mereka sudah terhubung. Selain itu, gunung guntur sejati yang telah mereka sempurnakan bersama telah mencapai tingkat artefak semu. Bahkan Old Man Sky Eagle tidak mau menghadapi mereka secara langsung. Junior, serahkan harta yang Anda miliki dan kami akan menyelamatkan hidup Anda. Suara gemuruh meledak di telinga Ye Chen Feng dan yang lainnya, mengguncang jiwa Zhou Tianyi dan Zhou Sui, menyebabkan mereka gemetar kesakitan. Anda ingin harta saya miliki? Tentu, tukarkan dengan nyawa Anda. Ye Chen Feng menjawab dengan dominan. Dia memegang pedang suci dragon spin dan melayang ke langit, menyerbu ke arah gunung guntur sejati yang berkelap-kelip dengan kilat. 1265. Pacaran Kematian Tiga orang suci guntur sejati tidak menyangka Ye Chen Feng begitu berani mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Mereka segera menyuntikkan energi dao dalam jumlah besar ke gunung guntur sejati, mengendalikannya agar jatuh dan membombardir Ye Chen Feng, ingin menghancurkannya. 9. Diagram Naga Banjir Merasakan petir destruktif yang memancar dari True Lightning Mountain, Ye Chen Feng memanggil diagram naga sembilan banjir. Kemudian, dia memadatkan diagram dao hidup dan mati, diagram dao langit dan bumi, dan diagram dao lima elemen, memasukkan energi dao ke dalam diagram naga sembilan banjir. Gemuruh-gemuruh-gemuruh Serangkaian raungan naga yang memekakkan telinga terdengar. Menyatu dengan energi dao dari tiga diagram dao, sembilan roh naga banjir muncul di diagram sembilan naga banjir. Mereka memutar tubuh besar mereka dan terus-menerus menyerang gunung guntur sejati. Mereka tidak hanya menahan serangan destruktif dari gunung guntur sejati, tetapi mereka juga mengguncangnya ke samping. Apa? Orang itu benar-benar mengguncang kuasa Secret Racer True Thunder Mountain. Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya? Dia bukan kaisar binatang tempur level lima, tapi ahli nirvana rilem. Menyaksikan pemandangan sembilan roh naga banjir yang mengguncang gunung guntur sejati, para ahli dari kekuatan besar yang bersembunyi di malam hari mengungkapkan ekspresi terkejut. Sama seperti mereka melihat Yechen Feng serempak, ingin melihat penampilan berikutnya, dua sosok buram berpisah dari tubuhnya dan menyerang tiga orang suci guntur sejati dari kiri dan kanan. Doppelganger, dua doppelganger. Sepanjang malam, melihat boneka pedang dan doppelganger singluo terbang di atas, tiga orang suci guntur sejati mengungkapkan sedikit keterkejutan. Namun, mereka telah hidup selama puluhan ribu tahun dan telah mengalami ratusan pertempuran. Pengalaman tempur mereka sangat kaya. Ditambah dengan telepati mereka, serangan mereka sangat menakutkan. Mereka bertiga meledakan telapak tangan mereka pada saat yang sama, langsung mengembunkan tiga tangan yang menutupi langit yang menyegel seluruh kekosongan. Menyeret pola dao panjang, mereka menabrak dua doppelganger yang mendekati mereka. Suosh! Boneka roh pedang langsung menyatu dengan pedang suci naga hitam, menebas dengan tubuhnya sebagai pedang. Itu mengeluarkan busur sabit besar, seperti bulan sabit yang jatuh. Itu langsung menembus telapak tangan besar yang dikirim oleh mereka bertiga. Pedang menebas ke arah mereka bertiga, memaksa mereka menghindar ke samping. Saat mereka bertiga mengelak, doppelganger singluo berkelap-kelip dengan seberkas cahaya bintang. Bintang-bintang terang muncul di tubuhnya satu demi satu, menerangi langit malam yang gelap gulita dan memancarkan sinar yang menyelaukan. Dia terus-menerus membombardir tiga orang suci petir sejati, bertabrakan dengan keras dengan petir yang mereka tembakan di udara. Formasi Pedang Kian Kun, Serangan Kian Kun Sementara tiga orang suci guntur sejati bertarung sengit dengan dua klon Ye Chen Feng, Ye Chen Feng melompat tinggi ke udara dan mengendalikan 81 pedang Kian Kun yang berputar cepat untuk menyatu bersama, mengubahnya menjadi pedang Kian Kun raksasa yang dapat membelah langit dan langit. Bumi saat menebas ke arah tiga orang suci. Ketika pedang ini menebas, Raja Surgawi merasa seperti dia akan terbelah dua. Di mata para penonton yang terpana, hanya ada cahaya pedang yang menghancurkan bumi dan tak terbendung. Merasakan teror pedang Ye Chen Feng, ketiga orang suci guntur sejati tidak berani gegabuh. Harta karun dao kuno emas gelap yang diukir dengan rune gunung muncul di atas kepala mereka dan dengan cepat bergetar, membentuk sinar cahaya dao pertahanan untuk memblokir pedang Kian Kun. Siapa-siapa-siapa? Pola dao pertahanan seperti air mudah terkoyak oleh pedang Kian Kun. Pedang yang menakutkan itu dengan kejam menebas bendera dao kuno, langsung membelahnya. Kekuatan yang kuat menyebabkan seluruh kekosongan bergetar. Gunung Leimi Sejati, Padam Setelah menyaksikan serangan menakutkan Ye Chen Feng, ketiga orang suci guntur sejati tidak lagi meremehkannya. Mereka dengan cepat memanggil Gunung Leimi Sejati yang ditolak oleh Diagram Sembilan Ular, ingin menggunakan harta kuasi bijak ini untuk membunuh Ye Chen Feng dan yang lainnya. Sembilan Diagram Ular, Melahap Gunung Petir Sejati, yang berkelap-kelip dengan petir tanpa batas, menabrak Ye Chen Feng. Ye Chen Feng segera mengendalikan Diagram Naga Sembilan Banjir untuk terus berkembang. Seperti lubang hitam spasial, itu langsung menelan True Lightning Mountain yang seperti gunung ke dalam ruang Diagram Naga Sembilan Banjir. Dia mengendalikan Sembilan Roh Naga Banjir untuk menekannya. Harta Karun Bijak, Harta Karun Bijak Sejati Menyaksikan pemandangan Gunung Petir Sejati yang ditelan oleh Diagram Sembilan Ular, tiga orang suci petir sejati mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen Feng akan benar-benar memiliki harta suci yang sejati. Dan menilai dari kekuatan yang dikeluarkan oleh Diagram Sembilan Ular, Diagram Sembilan Ular bukanlah harta suci biasa. Wus! Saat Gunung Leimi Sejati ditekan oleh Diagram Sembilan Ular, Boneka Pedang dan Dopelganger Singluo menyerang ketiga orang suci guntur sejati. Ye Chen Feng tidak menyerang lagi. Dia mengendalikan tiga Diagram Dao dengan seluruh kekuatannya, melepaskan Rune Dao ke dalam Diagram Sembilan Ular untuk meningkatkan kekuatannya dan menekan Gunung Leimi Sejati. Sama seperti Ye Chen Feng dan dua dopelgangernya dengan sengit melawan tiga orang suci guntur sejati di bawah langit malam, banyak ahli yang bersembunyi di malam hari melancarkan serangan ketiga bersaudara Ling Yu, ingin menangkap mereka dan menggunakan hidup mereka untuk mengancam Ye Chen Feng. Ah! Tiba-tiba, serangkaian jeritan sengsara terdengar. Beberapa ahli yang dekat dengan Zhou Tianyi dan saudara perempuannya terbunuh oleh pecahan diagram kuno yang tersembunyi di kehampaan yang telah disiapkan Ye Chen Feng sebelumnya, berubah menjadi awan kabut darah di udara. Garis keturunan kera ilahi bermata emas terbakar. Mata ikan roh berbinar dengan keinginan kuat untuk bertarung. Itu mengeluarkan raungan keras, menyulut kekuatan garis keturunannya, dan berubah menjadi bentuk sebenarnya dari kera dewa bermata emas. Itu memegang tongkat tau kelas atas di tangannya, dan melesat ke arah hutan terdekat. Kemudian, ia mulai bertarung dengan lebih dari sepuluh ahli kuat yang bersembunyi di hutan. Kaka kedua, jaga dirimu. Memikirkan kata-kata Ye Chen Feng, Zhou Tianyi tidak bersembunyi di fragment diagram kuno secara membabi buta. Sebagai gantinya, dia bergegas keluar dengan senjata penguasanya, menyalakan garis keturunan ularnya dengan segala cara, dan mengambil inisiatif untuk menyerang para ahli dari lapangan guntur yang terpana oleh pecahan diagram kuno. Sial, dopelganger macam apa ini? Mengapa pertahanannya begitu menakutkan? Tiga orang suci guntur sejati memegang tiga tombak petir senjata dao bermutu tinggi dan dengan ganas menyerang boneka pedang selama setengah jam, tetapi mereka tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Mereka mengungkapkan ekspresi tidak percaya, dan semakin mereka bertarung, semakin ketakutan mereka. Di bawah perlindungan boneka pedang, dopelganger Singluo terus-menerus meledakan bintang penyerang, menyerang mereka bertiga, merusak tubuh mereka dan menyeberburuk luka mereka. Serangan mereka ditekan oleh boneka pedang dan dopelganger Singluo. Yang tertua dari tiga orang suci guntur sejati dengan cepat mengeluarkan sepanduk hantu sepanjang 10 meter yang dibordir dengan sejumlah besar wajah ganas. Itu adalah panji hantu tingkat kuasi holy tracer. Memanggil miriat ghost streamer, tiga orang suci guntur sejati menyemprotkan esensi darah mereka ke streamer, mengaktifkan puluhan ribu makhluk hidup yang tersegel di dalamnya. Serangkaian teriakan hantu yang menusuk tulang terdengar dari streamer. Spanduk hantu, bunuh. Puluhan ribu makhluk di panji hantu benar-benar terbangun. Tiga orang suci guntur sejati segera mengendalikan panji untuk menyerang kedua dopelganger itu. Mereka ingin menggunakan kekuatan spanduk untuk secara paksa menghapus jejak jiwa di dopelganger dan memotong lengan kiri dan kanan Ye Chen Feng. Anda benar-benar layak mati. Ye Chen Feng tidak mengharapkan tiga orang suci guntur sejati untuk memperbaiki harta kuasi kudus yang begitu jahat. Untuk meningkatkan kekuatan panji hantu, mereka menyegel puluhan ribu makhluk di dalamnya. Cara kejam semacam ini tidak ditoleransi oleh langit dan bumi. Guntur suci awal ungu, api suci pembakaran langit, pemadam jiwa. Saat puluhan ribu makhluk yang menutupi kehampaan menyerang, Ye Chen Feng segera memanggil dua roh kudus untuk menutupi tubuhnya. Di bawah pembakaran api suci yang membakar langit dan pemboman guntur suci awal ungu, sejumlah besar makhluk berubah menjadi abu. Yin Qi di seluruh ruang menjadi semakin tebal, seperti neraka. 1266. Api kudus, petir suci. Menyaksikan petir suci awal ungu dan api suci yang membakar langit memancar keluar dari tubuh Ye Chen Feng, tiga orang suci petir sejati merasakan gelombang kegelisahan. Spanduk hantu sepuluh ribu adalah kartu truf terakhir mereka. Jika mereka dilawan oleh Ye Chen Feng lagi, mereka akan berada dalam bahaya. Sementara mereka masih sok, suat pupet dan klon singluo mengabaikan serangan makhluk jahat itu dan mendekati tiga orang suci petir sejati, terus menyerang mereka. Suara mendesing. Ketika boneka pedang mengandalkan serangannya yang kuat untuk secara paksa memisahkan tiga orang suci petir sejati, Ye Chen Feng menyulut garis keturunan naganya, meningkatkan kekuatan jiwanya sebanyak tujuh kali. Dia memanggil bulu sayap emas dan menggambar seberkas cahaya di langit malam yang gelap gulita, tiba-tiba mendekati salah satunya. Pada saat berikutnya, anulus diok sembilan naga harta karun tertinggi muncul di tubuh Ye Chen Feng. Itu menyatu dengan hampir semua kekuatan jiwa Ye Chen Feng dan diringkas menjadi naga berserk mematikan, yang meledak dari jarak dekat. Tidak. Merasakan betapa menakutkannya Deadly Berserk Dragon tanpa sembilan naga jadi anulus, ekspresi putus asa muncul di wajah ter-true lightning broter. Dia menghancurkan cincin alam semesta dan memanggil semua kartu truf pertahanannya untuk mempertahankan diri dari serangan fatal naga berserk yang mematikan. Namun, kekuatan serangan naga berserk mematikan terlalu mengerikan. Kartu truf pertahanan yang dipanggil saudara petir sejati ketiga tidak dapat menahannya sama sekali dan dihancurkan oleh naga berserk yang mematikan. Ledakan. Kakak petir sejati ketiga dipukul langsung oleh naga berserk yang mematikan, dan pertahanan tubuhnya hancur seperti kaca. Naga berserk mematikan yang menakutkan masuk ke tubuhnya seperti gelombang pasang, menghancurkan seluruh tubuhnya dan mengakhiri hidupnya. Saudara petir sejati ketiga. Melihat tubuh saudara petir sejati ketiga meledak dari naga berserk yang mematikan, dua orang suci petir sejati mengeluarkan tangisan sedih. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka akan berpikir bahwa kekuatan Ye Chen Feng akan begitu menakutkan. Dia tidak hanya membalas serangan mereka, tetapi dia bahkan membunuh kakak petir sejati ketiga di depan semua orang. Aku akan mengambil hidup Anda. Kematian saudara petir sejati ketiga benar-benar membuat marah dua orang suci petir sejati. Mereka meraung dan membakar garis keturunan dan esensi darah mereka yang kuat dengan segala cara, meningkatkan kekuatan mereka hingga batasnya. Mereka melancarkan serangan fatal pada Ye Chen Feng, yang telah menghabiskan hampir semua kekuatan jiwanya dan melemah. Mereka ingin membunuhnya dan membalas dendam untuk kakak petir sejati ketiga. Air Rahasia Surgawi. Pada saat kritis ini, boneka pedang berdiri di depan Ye Chen Feng dan membantunya menetralisir serangan True Lightning to Science. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan air takdir yang telah disiapkan sebelumnya dan meminumnya seteguk besar untuk memulihkan kekuatan jiwanya yang hampir habis. Spanduk sepuluh ribu hantu, Raja Hantu muncul. Boneka pedang terus meniadakan serangan mereka. Zhen Lei dan orang suci Zhen Lei terus menyuntikkan esensi darah mereka ke dalam miriat Ghost Banner, meningkatkan kekuatannya. Raja Hantu yang mengerikan dipanggil satu demi satu untuk menyerang boneka pedang. Lonceng Jiwa Jatuh. Merasa bahwa energi yang terkandung dalam sword spirit pupet terus menurun, Ye Chen Feng memanggil Belkuaso Holy Tracer Valen Sol. Dia mengendalikan Lonceng Jiwa Jatuh untuk menutupi boneka roh pedang, memblokir serangan Raja Hantu yang ganas. Ketuk-ketuk-ketuk. Bel besar berbunyi di langit malam yang gelap. Api suci membakar langit dan guntur suci mengguncang dunia. Di bawah serangan ganas Ye Chen Feng, Raja Hantu di miriat Ghost Banner terbunuh satu demi satu. Serangan True Lightning to Science benar-benar ditekan. Saat mereka berada dalam situasi berbahaya, tanpa dukungan dari tiga diagram Dao, sembilan roh naga Jiao dalam diagram sembilan naga-naga tidak dapat menekan Lei gunung sejati. True Mountain Lei menghancurkan roh Jiao Dragon dan membebaskan diri. Chaos Divine Wood, Chaos Strike Melihat bahwa True Lightning Mountain dipanggil kembali oleh True Lightning to Science, Chaos Divine Wood muncul di tubuh Ye Chen Feng. Di bawah kendalinya, itu menyerang gunung petir sejati. Ledakan. Suara gemuruh terdengar di kehampaan. Suara yang menakutkan membuat orang gemetar. Energi seperti letusan gunung berapi menyebar ke dalam kehampaan, dan seluruh ruang jatuh ke dalam kekacauan. Primal Chaos Divine Wood terus berevolusi. Serangan kekuatan penuhnya sebanding dengan harta suci kelas menengah. True Mountain Lei, yang berkilat dengan kilat, dikirim terbang oleh Primal Chaos Divine Wood. Retakan yang mengejutkan muncul di gunung besar itu. Apa, harta suci lainnya? Dari mana orang ini berasal? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak harta suci padanya? Menyaksikan True Lightning Mountain dikirim terbang oleh Chaos Divine Wood, hati True Lightning to Science bergetar. Pada saat ini, hati mereka dipenuhi dengan penyesalan. Mereka menyesal bahwa mereka telah dibutakan oleh keserakahan dan bergegas membunuh Ye Chen Feng, menyebabkan diri mereka jatuh ke dalam kutukan abadi. Wayang pedang, menahan satu orang. Ye Chen Feng memerintahkan boneka pedang untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Setelah menerima perintah, Swat Pupet mengabaikan serangan True Lightning to Science dan mendekati Second True Lightning Brotter. Di bawah tatapan ngeri, itu menjangkau dan meraih lengannya. Pada saat berikutnya, boneka pedang berputar di belakang kakak petir sejati kedua dan menggunakan keempat anggota tubuhnya untuk sementara waktu membatasi gerakannya. Nine Dragon jadi anulus, bunuh. Memanfaatkan kesempatan ketika boneka pedang secara paksa membatasi gerakan Saudara Petir Sejati Kedua, Ye Chen Feng sekali lagi menyuntikkan kekuatan jiwa yang baru saja ia pulihkan ke anulus sembilan naga giok, memadatkan naga pembunuh dan menyerang Saudara Petir Sejati Kedua. Ledakan. Langit dan bumi meletus, mengejutkan sembilan langit. Kekuatan mengerikan jatuh ke tanah seperti meteor, langsung menghancurkan tubuh Saudara Petir Sejati Kedua dan membunuhnya. Saudara Kedua. Melihat Saudara Petir Sejati Kedua juga dibunuh oleh Ye Chen Feng, mata Saudara Petir Sejati langsung berubah menjadi merah darah saat dia menangis dalam kesedihan. Tuan muda, tidak muda tinggal di sini. Ayo cepat pergi. Menyaksikan tampilan kekuatan Ye Chen Feng dan membunuh True Lightning to Science, ahli Sekte Bulan Cermin yang bersembunyi di kegelapan, siap memberikan pukulan fatal kepada Ye Chen Feng kapan saja, merasakan hatinya bergetar. Pergi. Meskipun dia tidak mau, Jing Jiaki memang ketakutan dengan kekuatan menakutkan Ye Chen Feng. Dia dengan cepat mengikuti ahli mirror Mun Sekte dan meninggalkan tempat ini. Sekarang giliranmu. Ye Chen Feng meminum seteguk air nasib surgawi, dengan cepat memulihkan kekuatan jiwanya yang hampir habis. Dia mengalihkan pandangannya ke arah True Lightning Brother, yang matanya berwarna merah darah dan penuh dengan niat membunuh. Aku ingin hidupmu. Dalam menghadapi keputus asaan, True Lightning Brother tidak lari. Sebaliknya, dia menggunakan dirinya sendiri sebagai media dan bergabung ke dalam Myriad Ghost Banner, mengaktifkan serangan terkuatnya. Membunuh. Sebuah suara yang sepertinya berasal dari neraka terdengar dari Myriad Ghost Banner. Setelah bergabung dengan tubuh True Lightning Brother, Myriad Ghost Banner berubah menjadi naga hantu yang menakutkan. Itu memutar tubuhnya yang besar dan melancarkan pukulan fatal pada Ye Chen Feng. Serangan alam semesta. Menghadapi serangan terakhir True Lightning Brother, Ye Chen Feng melakukan banyak tugas. Dia menggunakan pikirannya untuk mengendalikan lonceng jiwa jatuh untuk memblokir dengan sekuat tenaga sambil mengendalikan 81 pedang semesta untuk bergabung bersama menjadi pedang raksasa semesta. Dia dengan kejam menebas naga hantu yang dibentuk oleh Myriad Ghost Banner. Boneka pedang dan dopelganger Sing Luo juga meluncurkan serangan fatal di Myriad Ghost Banner, merusak True Lightning Brother yang telah bergabung dengan Myriad Ghost Banner. Ledakan. Ledakan. Di bawah serangan habis-habisan dari dua dopelganger Ye Chen Feng, naga hantu yang dibentuk oleh Myriad Ghost Banner diblokir secara paksa. Saudara petir sejati yang telah bergabung dengan Myriad Ghost Banner juga terluka parah. Namun, untuk membalas kematian kedua saudara laki-lakinya, True Lightning Brother berusaha sekuat tenaga. Dia meledakkan tubuhnya dan menggabungkan semua darahnya ke dalam Myriad Ghost Banner, meningkatkan kekuatan naga hantu. Dia secara paksa merobek serangan Ye Chen Feng dan yang lainnya dan menyerang Ye Chen Feng dari jarak dekat. Ledakan. Naga hantu itu dengan kejam menghantam sembilan naga Giok Anulus yang Ye Chen Feng tempatkan di depannya. Detik berikutnya, Nine Dragon jadi Anulus, yang telah menyatu dengan sejumlah besar kekuatan jiwa, melepaskan kekuatan membunuhnya, membombardir Tentousan Ghost Banner dengan keganasan yang tak tertandingi. Ini secara paksa merobek Tentousan Ghost Banner, memusnahkan kekuatan hidup Boss True Lightning. Api suci pembakaran surga, padamkan. Saat Ye Chen Feng dikirim terbang oleh kekuatan kekerasan, dia meludahkan api suci pembakaran surga. Itu melewati celah miriat Ghost Banner dan terbakar menuju True Lightning Brother. Ah! Raungan yang menyakitkan bergema di langit. Di bawah pembakaran api suci pembakaran surga, saudara petir sejati yang tubuhnya telah meledak dibakar hidup-hidup. Tiga orang suci petir sejati yang telah mengamuk di wilayah petir selama puluhan ribu tahun dan membuat klan petir sakit kepala tak berujung semuanya dibunuh oleh Ye Chen Feng. 1267. Saudara Ye. Zhou Tianyi, yang telah mengaktifkan sword heart-nya, melihat Ye Chen Feng jatuh ke tanah karena Re Choy yang mengerikan. Hatinya menegang, takut akan terjadi kecelakaan. Membelanjakan. Sementara dia terganggu, pedang tajam menembus tubuhnya, menyebabkan sejumlah besar darah menyembur keluar. Pergi ke neraka. Kaisar Warbis level 3 meraung, ingin membunuh Zhou Tianyi sekaligus dan mengakhiri hidupnya. Namun, pada saat kritis ini, sesosok buram muncul di samping Zhou Tianyi. Ketika kaisar binatang tempur level 3 dengan aura pembunuh melihat sosok buram ini, dua dari tiga jiwanya ketakutan setengah mati. Matanya membelalak tak percaya. Kamu, bagaimana mungkin kamu? Melihat Ye Chen Feng yang muncul di samping Zhou Tianyi, kaisar binatang tempur level 3 ini merasa seperti telah melihat hantu, semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Dalam ingatannya, Ye Chen Feng baru saja terluka parah oleh serangan terakhir Boss True Thunder. Dia seharusnya jatuh jauh, tidak mungkin dia muncul di depannya. Saat dia panik, Ye Chen Feng tiba-tiba muncul dan melakukan serangan telapak tangan ke arah kepalanya. Tidak, kamu bukan dia, siapa kamu? Secara naluria, kaisar binatang tempur level 3 ini bertahan dengan seluruh kekuatannya, menghalangi serangan telapak tangan Ye Chen Feng. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Pada saat ini, Zhou Tianyi, yang tubuhnya tertusuk, tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan bergabung dengan kekuatan hati pedangnya. Dia menebas dengan pedangnya, menciptakan cahaya pedang yang tajam di udara, membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Darah berceceran di seluruh tanah, dan dia mati di tempat. Kamu terlalu terluka parah, cepat pergi ke formasi untuk menyembuhkan diri sendiri. Serahkan sisanya kepada kami. Ye Chen Feng memutar tubuhnya dan menatap Zhou Tianyi, yang terluka parah dan berjuang untuk bertahan dengan tekadnya, dan memerintahkan tanpa ruang untuk melawan. Kamu, siapa kamu? Zhou Tianyi menutupi dadanya yang berdarah dan bertanya sambil melihat orang yang persis seperti Ye Chen Feng. Bayangan cerminnya. Saat dia berbicara, ledakan yang menghancurkan bumi datang dari tempat Ye Chen Feng jatuh. Tuan dari pasukan utama yang bersembunyi dalam kegelapan memanfaatkan kesempatan ketika Ye Chen Feng terluka dan jatuh ke tanah. Mereka muncul satu demi satu dan mengendalikan harta karun Gu Dao mereka untuk menyerangnya. Mereka ingin membunuhnya dalam satu gerakan. Di bawah serangan ganas puluhan orang, seluruh bumi bergetar hebat seolah-olah terjadi gempa bumi. Seperti hujan meteor, harta karun Tau dalam berbagai bentuk dan harta karun Gu Dao benar-benar menghancurkan tanah tempat Ye Chen Feng jatuh. Tanah runtuh setinggi ratusan kaki. Anak itu seharusnya sudah mati sekarang. Melihat tanah tak berdasar, para ahli dari berbagai kekuatan besar di udara mendesah lega. Bahkan artefak semu suci tidak akan mampu menahan serangan puluhan harta karun Tau dan harta karun Gu Dao pada saat yang bersamaan. Makhluk maha kuasa Nirvana akan mampu menghancurkan kota Hong. Berpikir sampai titik ini, para ahli dari berbagai kekuatan besar dengan cepat terbang menuju gua yang telah runtuh beberapa puluh kaki. Mereka ingin merebut harta milik Ye Chen Feng. Tiba-tiba, bendera formasi aneh muncul di gua yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Mereka langsung menyegel ruang tanah yang runtuh dan menjebak semua orang. Pada saat berikutnya, sinar pedang hitam pekat melayang ke langit. Seolah-olah laut menjungkir balikan dunia dan merobek ruang. Itu membunuh tiga kaisar binatang tempur dengan satu serangan. Tidak, dia tidak mati. Dia tidak mati. Melihat Ye Chen Feng, yang mengenakan jubah naga emas dan tampak seperti raja pedang, muncul di depan mereka, puluhan master wilayah petir yang telah menyerang Ye Chen Feng secara diam-diam tertegun. Mereka semua melarikan diri menuju ruang yang runtuh. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Ye Chen Feng membentuk formasi dengan pikiran. 81 pedang kiankun terbang keluar dari tubuhnya. Di bawah deduksi otak pemakan dewa, suara dao agung memainkan bab kematian. Di bawah serangannya, yang seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran, banyak ahli yang mati. Pedang yang menakutkan itu mungkin menyebabkan ruang hampa muncul di angkasa. Seolah-olah seluruh ruang tidak dapat menahan serangan Ye Chen Feng dan dapat runtuh dan dihancurkan kapan saja. Semuanya, jangan lari untuk hidupmu. Kami hanya dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika kami menggabungkan kekuatan dan menyerang bersama. Seorang master nirvana berlumuran darah berteriak. Dia ingin mengumpulkan kekuatan semua orang dan bertarung sampai mati dengan Ye Chen Feng. Apakah berguna untuk memiliki lebih banyak orang? Ye Chen Feng, yang mengenakan jubah suci tingkat rendah, mengabaikan serangan sengit dari kerumunan. Dia memegang pedang suci tulang belakang naga dan membunuh di udara. Dia terus menuai kehidupan para majikan. Tidak, jangan bunuh aku. Aku mohon, jangan bunuh aku. Saya tahu saya salah. Selama kamu tidak membunuhku, aku bersedia menjadi budakmu. Adegan pembunuhan gila Ye Chen Feng melewati batas di hati banyak orang. Banyak orang memohon belas kasihan, memohon Ye Chen Feng untuk menyelamatkan hidup mereka. Namun, Ye Chen Feng tidak pernah berbelas kasih kepada musuhnya. Dia menutup telinga terhadap permintaan mereka dan terus membunuh. Segera, ruang yang runtuh dipenuhi dengan bau darah yang pekat. Hanya lelaki tua nirvana, yang berlumuran darah dan memegang tombak ular, yang tersisa. Tombak ular hitam. Setelah melihat metode kejam Ye Chen Feng, lelaki tua nirvana itu tahu bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya. Dia menggabungkan kekuatan dari dua diagram dao ke dalam tombak ular di tangannya. Seperti celah spasial dalam kehampaan, tombak itu menusuk ke arah dada Ye Chen Feng. Melihat dada Ye Chen Feng ditusuk oleh Dark Serpent Spear, lebih dari 200 juta pon kekuatan meletus. Jiwa pedang perunggu bergabung dengan pedang suci tulang belakang naga. Cahaya pedang seperti naga hitam terbang keluar dan menebas tombak ular hitam dengan keras. Kekuatan serangan yang mengerikan langsung mengirim orang tua nirvana rilem terbang. Ketika tubuh lelaki tua itu menabrak dinding batu di belakangnya, cahaya kemasan yang menyelokan melintas di depan matanya. Dia secara naluriah melemparkan pukulan, ingin memaksa Ye Chen Feng kembali. Retakan. Tinju Ye Chen Feng bertabrakan dengan tinju pria tua itu. Kekuatan lebih dari 200 juta pound dan kekuatan kematian dari Dead Spirit Bat langsung menghancurkan tinju pria tua itu dan bergegas ke lengannya. Pada saat yang sama, tulang di lengannya hancur dan kekuatan hidup di lengannya terputus. Dalam sekejap mata, lengan lelaki tua itu layu. Adegan aneh ini menyebabkan dia jatuh dalam keputus asaan. Vitalitas darah, umur pembakaran. Luka-lukanya terus memburuk. Orang tua itu membakar semua vitalitas dan umur darahnya untuk meningkatkan kekuatannya secara maksimal. Ini adalah perjuangan terakhirnya. Namun, Ye Chen Feng memiliki terlalu banyak cara untuk menyerang. Guntur suci awal ungu, api suci surga yang membara, dan arai pedang semesta terus menekan lelaki tua itu. Setelah lebih dari satu jam, lelaki tua itu, yang lukanya semakin parah, tidak bisa lagi melawan. Pedang Ye Chen Feng membelah tubuhnya, membunuhnya di tempat. Ye Chen Feng membunuh semua orang seperti Asura yang berlumuran darah. Kemudian, dia mengumpulkan barang milik semua orang dan menyingkirkan bendera formasi yang menyegel ruang ke dalam cermin semesta. Kemudian, dia terbang keluar dari ruang runtuh yang mengeluarkan bau darah yang menyengat dan tiba di luar. Pada saat ini, di bawah serangan boneka pedang, dopelganger singluo, dan ikan spiritual, 80 persen ahli yang datang untuk membunuh Ye Chen Feng telah terbunuh. Sejumlah besar darah berkumpul menjadi aliran darah dan anggota tubuh yang patah berserakan di tanah. Seluruh ruang telah berubah menjadi api penyucian di bumi. Tianyi, kamu baik-baik saja. Ye Chen Feng sepenuhnya melepaskan roh jiwanya dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun dalam radius beberapa mil. Dia menahan kedua dopelganger itu kembali ke alam semesta dan datang ke sisi Zhou Tianyi, yang tubuhnya telah ditusuk dan lukanya tidak ringan. Dia bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Zhou Tianyi yang pucat menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah. Ayo kembali ke keluarga Zhou. Ye Chen Feng memberi Zhou Tianyi pil penyembuhan untuk menstabilkan lukanya. Dia memanggil perahu roh dan membawa Zhou Tianyi dan dua lainnya keluar dari api penyucian di bumi. 1268 True Thunder Tree Science Sudah Mati Selain True Thunder Tree Science, hampir seratus ahli yang pergi untuk membunuh Ye Chen Feng meninggal, dan tempat mereka terbunuh menjadi neraka di bumi. Berita ini menyebar ke seluruh wilayah Guntur Emas dengan kecepatan kilat, dan kemudian menyebar ke seluruh wilayah Guntur dengan kecepatan yang mengerikan. Tiba-tiba, seluruh wilayah Guntur menjadi gempar, dan nama Ye Chen Feng bahkan lebih mengejutkan, dan dikenal oleh terlalu banyak orang. Berita ini konklusif. Di kedalaman kota Guntur Suci, di sebuah bangunan seperti istana, seorang pria parubaya mengenakan jubah emas gelap, dengan perawakan tinggi, dan aura yang mendominasi, mendengar berita ini. Dia sedikit mengernyit, meletakkan gulungan kulit domba di tangannya, dan menatap pemuda tampan dan luar biasa di depannya, dan bertanya dengan suara rendah. Dan pria ini adalah kepala klan Guntur saat ini, dan juga seorang jenius yang langka dari klan Guntur. Dia berkultivasi kurang dari seribu tahun, dan menerobos ke nirvana, Lei Zongtong. Lei Zifan, yang telah mewarisi bakat menakutkan Lei Zongtong dan berkultivasi hanya selama lebih dari 100 tahun sebelum dia mencapai alam nirvana, berkata dengan hormat, selain itu, orang ini menunjukkan kekayaannya yang mengejutkan di pelelangan kota Guntur Emas. Dia menghabiskan lebih banyak dari 100 miliar kristal jiwa bermutu tinggi dan 1,5 miliar kristal jiwa bermutu tinggi untuk membeli banyak harta, termasuk daging naga dan buah batu. Lei Zongtong bertanya dengan suara rendah, apakah kamu sudah mengetahui identitas orang itu? Dia tidak akan pernah membiarkan faktor yang tidak stabil seperti itu muncul di wilayah Guntur. Menurut berita dari tetua ke-6, orang ini kemungkinan besar adalah orang yang membunuh Lei Chuan Wang di depan tetua disiplin, kata Lei Zifan. Itu sebenarnya dia, Lei Zongtong semakin mengernyit. Ayah, apakah orang ini benar-benar berhubungan dengan tetua agung? Lei Zifan bertanya, menatap Lei Zongtong yang tenggelam dalam pikirannya. N, orang ini terkait dengan leluhur besar petir ungu. Hari itu, leluhur agung petir ungu yang membawa tetua disiplin pergi. Lei Zongtong menganggup dan berkata, dan aku juga bertanya kepada leluhur besar petir ungu tentang masalah ini, ingin mengetahui identitasnya, tetapi leluhur besar petir ungu tidak memberitahuku. Dia hanya menyuruhku untuk menahan orang-orang klan petir dan mencoba untuk tidak memiliki konflik dengan dia. Lei Zifan bertanya dengan heran, apakah klan Guntur saya masih ingin ikut campur dalam masalah ini? Izinkan saya bertanya kepada leluhur besar petir ungu dan lihat apa yang dia pikirkan. Jika leluhur agung petir ungu bersikeras untuk melindungi orang itu, klan petirku tidak akan bisa menyentuhnya. Dengan itu, Lei Zongtong meletakkan gulungan kulit domba di tangannya dan perlahan berdiri. Dia kemudian menuju ke salah satu area terlarang klan Guntur, tanah abadi tempat Lei Zidian berkultivasi dalam pengasingan. Pada saat yang sama, keluarga Namong dan Sekte Bulan Cermin juga gempar. Gage, kamu pernah bertemu pria itu? Bisakah Anda mengatakan seperti apa dia sebenarnya? Seorang lelaki tua duduk bersila di puncak gunung yang curam di Sekte Bulan Cermin. Auranya seberat gunung, seolah bisa menekan segalanya. Melapor ke leluhur agung, saya benar-benar tidak melihatnya. Saya awalnya berpikir bahwa dia hanya kaisar monster perang tingkat kelima, tetapi siapa yang mengira bahwa dia sebenarnya memiliki dua klon yang menakutkan. Bahkan ketiga orang suci Guntur Sejati mati di tangannya. Mengingat kejadian tadi malam, Jing Jiaki merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Dia punya perasaan bahwa jika dia tidak pergi lebih awal, dia mungkin sudah menjadi mayat. Siapa yang mengira sosok menakutkan seperti itu akan muncul di wilayah Guntur saya. Dia menakuti tetua elang langit, membantai tiga orang suci Guntur Sejati, dan membantai hampir seratus pembudidaya. Salah satu dari dua pilar Sekte Bulan Cermin, Taoise Jinghua, berkata dengan ekspresi serius. Leluhur hebat, jika Anda muncul, dapatkah Anda membunuh orang ini? Jing Jiaki bertanya. Taoise Jinghua berkata, meskipun saya tidak dapat memikirkan metode apa yang digunakan orang ini untuk menakut-nakuti tetua elang langit, kekuatan tetua elang langit sebanding dengan saya. Bahkan tetua elang langit memilih untuk mundur. Ini cukup untuk membuktikan bahwa orang ini sangat berbahaya. Namun, jika orang ini berani datang ke mirror moon seks saya, saya memiliki banyak metode untuk membuatnya tidak dapat kembali. Gage, jangan keluar sebentar. Tetap di Sekte Bulan Cermin dan berkultivasi. Tunggu sampai semuanya tenang sebelum pergi. Taoise Jinghua sangat menghargai Jing Jiaki dan takut sesuatu akan terjadi padanya. Meskipun Jiaki cemberut, dia memang sedikit takut dengan kekuatan dan metode Ye Chen Feng, jadi dia menurut. Seluruh wilayah guntur gempar karena pembantaian Ye Chen Feng, tetapi Ye Chen Feng, yang berada di jantung badai, tidak peduli. Di wilayah guntur, selama klan guntur tidak menargetkannya, Ye Chen Feng dapat melakukan apapun yang dia inginkan di wilayah guntur. Dan dengan hubungannya dengan Raja Petir Hitam, Ye Chen Feng percaya bahwa betapapun marahnya klan petir, mereka tidak akan menargetkannya. Terlebih lagi, dia membunuh potensi ancaman dari klan guntur, yang setara dengan membantu klan guntur membersihkan tumor. Tuan Muda Ye, Anda akhirnya kembali. Meskipun klan Zhou hanyalah kekuatan kecil di wilayah guntur, mereka sangat berpengetahuan. Mereka segera mengetahui apa yang terjadi di luar kota guntur emas dan mengkhawatirkan keselamatan Ye Chen Feng dan yang lainnya. Zhou klan master, aku membuatmu khawatir, tetapi masalah ini telah diselesaikan. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan berkata dengan tenang. Sekarang Tuan Muda Ye telah ditangani, bagaimana Anda memecahkan masalah? Zhou Sanlong ingin tahu metode apa yang digunakan Ye Chen Feng untuk membuat begitu banyak ahli mundur. Aku membunuh mereka semua, Ye Chen Feng berkata dengan tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Gu membunuh mereka semua. Zhou Sanlong menelan ludah. Dia benar-benar terkejut dengan berita ini. Setelah kembali ke halaman barat, Ye Chen Feng mandi dan membasuh bau darah di tubuhnya. Dia kemudian pergi ke cermin alam semesta dan memanggil Raja Pembantaian, Mo Feng Yun, dan Singa Darah Naga Jin King. Sungai Darah, Harta Kuasisaget Tentou San Ghost Banner ini untukmu. Mo Feng Yun, Perisai Harta Karun Gu Dao ini untukmu. Jin King Dragon Blood Lion, True Thunder Mountain ini untukmu. Ye Chen Feng tidak menyimpan apapun untuk dirinya sendiri. Dia memberikan tiga harta paling berharga kepada Raja Pembantaian dan yang lainnya. Sungai Darah, Mo Feng Yun, Setelah beberapa waktu, aku berencana untuk kembali ke benua luar. Pada saat itu, aku akan meninggalkanmu, kerabes emas, dan naga banjir bertanduk. Kata Ye Chen Feng. Tuan Muda Ye Chen Feng, Anda ingin kami mengendalikan benua luar? Mo Feng Yun bertanya. Ya, saya ingin Anda diam-diam mengintegrasikan kekuatan benua luar dan mengendalikan sumber daya benua luar. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, seharusnya tidak sulit bagi Mo Feng Yun untuk mengintegrasikan benua barat, tetapi akan sulit bagi Blue River untuk mengendalikan benua timur. Tapi kali ini, saat kita kembali, aku akan membantumu mengendalikan istana laut timur. Selama kita mengendalikan istana laut timur, masalahnya akan jauh lebih sederhana. Oke, kalian kembali dan berkultivasi. Cobalah menerobos sebelum kembali ke benua timur, kata Ye Chen Feng. Setelah kedua pria dan satu binatang itu pergi, Ye Chen Feng menyesuaikan napasnya untuk sementara waktu. Dia tidak mempelajari buah batu dan daging naga. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan semua benda spiritual yang dibutuhkan untuk membuat ramuan Yin Yang dan melemparkannya ke Kuali Susaku. Dia memuntahkan Sain Fire yang membakar langit untuk memurnikan ramuan itu. Yin Yang Elixir adalah Dao Elixir kelas atas. Bagi Ye Chen Feng, tidak sulit membuatnya. Dia menghabiskan sekitar satu hari untuk menyempurnakan semua bahan dan membuat 16 Yin Yang Elixir. Meskipun 16 Elixir tidak banyak, bagi klan Zhou, Elixir Yin Yang hanyalah panduan untuk memandu keseimbangan Yin dan yang dalam tubuh mereka. Mereka hanya perlu mencampur ramuan Yin yang ke dalam air dan meminumnya. Terlebih lagi, tidak banyak orang di klan Zhou yang membangunkan garis keturunan dan fisik mereka pada saat yang bersamaan. 16 Yin Yang Elixir sudah cukup. Oke, saatnya untuk memecahkan penyakit tersembunyi dari Tian Yi dan yang lainnya. Ye Chen Feng memasukkan 16 Yin Yang Elixir ke dalam botol porselen dan meninggalkan alam semesta menuju halaman Zhou Sanlong. 1269. Gongzi Ye, kenapa kamu di sini? Zhou Sanlong, yang khawatir tentang pembalasan, merasakan aura Ye Chen Feng muncul di halaman dan segera keluar untuk menyambutnya. Kepala keluarga Zhou, apakah Anda khawatir keluarga Zhou akan dibalas karena saya? Melihat kekhawatiran mendalam di wajah Zhou Sanlong, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan berkata, Sedikit. Zhou Sanlong tidak sengaja menyembunyikannya dan menganggup berat. Jangan khawatir, selama klan petir tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang berani menyentuh keluarga Zhou Anda saat ini. Kata Ye Chen Feng, bahkan mirror munsek tidak berani. Gongzi Ye, apa hubunganmu dengan Thunder Klan? Memikirkan tentang Ye Chen Feng yang memotong kaki Lei Chuan Wang di depan umum, Thunder Klan memilih untuk tetap diam, Zhou Sanlong sangat ingin tahu tentang identitasnya. Tidak masalah, tapi saya kenal seorang senior yang memiliki posisi sangat tinggi di klan petir. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Baiklah, Patriark Zhou, jangan khawatir. Aku akan menjamin keselamatan klan Zumu. 16 pil kehidupan Yin Yang ini untukmu. Yin Yang Life Pills Melihat 16 Yin Yang Life Pills dalam botol porselen, Zhou Sanlong menunjukkan ekspresi ekstasi. Masukkan pil kehidupan Yin Yang ke dalam air dan minumlah, itu dapat menyembuhkan penyakit tersembunyi tubuh Anda, setiap pil dapat menyembuhkan 3 hingga 4 orang. Kata Ye Chen Feng perlahan. Terima kasih, terima kasih, Gongzi Ye, kebaikan Anda kepada keluarga Zhou saya, kami tidak akan pernah melupakannya. Zhou Sanlong membungkuk dalam-dalam kepada Ye Chen Feng dan berkata dengan rasa terima kasih. Inilah yang saya janjikan kepada leluhur keluarga Zhou Anda, kepala keluarga Zhou tidak perlu terlalu sopan. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Baiklah, kepala keluarga Zhou, saya akan berkultivasi, jika ada sesuatu, Anda dapat menemukan saya kapan saja. Selesai berbicara, Ye Chen Feng pergi. Kembali ke ruang alam semesta, Ye Chen Feng mengeluarkan buah batu yang dibelinya dengan menghabiskan 1 miliar kristal jiwa kelas atas, memegang pedang suci tulang belakang naga, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memecahkan cangkang batu yang keras. Tiba-tiba, kekuatan hidup yang kuat meliputi buah batu, kekuatan hidup itu kuat, beberapa kali lebih kuat dari buah takdir bumi yang diperoleh Ye Chen Feng. Ini adalah buah umur panjang. Setelah membuka cangkang batu, Ye Chen Feng melihat buah hijau tua seukuran ceri dengan rune dao berwarna merah darah di atasnya. Melihat bentuk buah ini, Ye Chen Feng segera menyadari bahwa buah ini adalah jenis buah kehidupan yang tercatat dalam ingatan yang diwariskan otak pemakan dewa. Dibandingkan dengan buah takdir bumi, nilai buah penambah umur panjang jauh lebih tinggi. Buah peningkat umur panjang yang matang dapat meningkatkan umur seseorang hingga 10 ribu tahun. Untuk monster-monster tua yang umurnya hampir habis, mereka bersedia membayar berapapun harganya untuk ditukar dengan buah peningkat umur panjang. Benar saja, saya membuat taruhan yang tepat. Jika buah panjang umur ini akan dilelang, harganya mungkin akan melebihi 10 miliar kristal jiwa kelas atas. Selain itu, jika tokoh maha kuasa dari alam surgawi nirvana mengetahui bahwa saya memiliki buah panjang umur ini, saya khawatir mereka tidak akan pernah bisa hidup damai. Ye Chen Feng menyegel buah peningkat umur panjang dalam kotak porselen yang diisi secara spiritual. Setelah menyesuaikan napasnya, dia mengeluarkan akar petir kuno dan menelannya. Dia mengendalikan transformasi ilahi dari sembilan transformasi untuk menyempurnakannya. Energi spiritual yang kuat di dalam akar petir kuno disempurnakan menjadi titik akupuntur yungkuan di bagian bawah kakinya, meningkatkan kecepatan transformasi manik roh sejati. Gemuruh Dalam proses menyempurnakan akar petir kuno, tubuh Ye Chen Feng terus-menerus memancarkan guntur yang memekakkan telinga. Kekuatan yang sangat merusak dari akar petir kuno terus-menerus menghancurkan tubuhnya. Namun, setelah mengolah transformasi ilahi dari sembilan transformasi ke alam tubuh astral, tubuh Ye Chen Feng sebanding dengan artefak Dao kelas atas. Kekuatan akar petir kuno tidak mampu menghancurkan tubuh dan organ dalamnya. Sementara Ye Chen Feng menahan rasa sakit dan berulang kali menggunakan transformasi ilahi dari sembilan transformasi untuk menyempurnakan akar petir kuno dan meredam tubuhnya, Zhou Sanlong melelekan delapan pil kehidupan yin yang menjadi cairan roh dan membagikannya kepada Zhou Tianyi, Zhou Sui, dan yang lain. Kemanjuran pil kehidupan yin yang jauh melebihi harapan Zhou Sanlong dan yang lainnya. Setelah mengambil cairan roh, Zhou Sanlong merasa bahwa reaksi antara tubuh yang sejati dan garis darah transformasi ular semakin lemah dan semakin lemah. Setelah beberapa hari transformasi, tubuh yang sejati dan garis darah transformasi ular di tubuh mereka telah sepenuhnya bergabung. Penyakit tersembunyi yang mengganggu klan Zhou selama bertahun-tahun telah teratasi. Setelah menyelesaikan penyakit tersembunyi di tubuh mereka, klan Zhou memiliki harapan awal untuk bangkit. Saat seluruh klan Zhou tenggelam dalam kegembiraan yang mendalam, yin Ruoxi, ditemani oleh dua ahli sekte bumi yin, datang ke rumah klan Zhou untuk mengunjungi Ye Chen Feng. Setelah mengetahui bahwa Ye Chen Feng telah memulai pembantaian di luar kota guntur emas dan membunuh hampir seratus orang, termasuk tiga orang suci guntur sejati, semua orang di sekte yin bumi terkejut. Jika Ye Chen Feng tidak dapat menyelesaikan penyakit tersembunyi yin Ruoxi, yin Ruoxi pasti tidak akan mengambil risiko sebesar itu untuk menemuinya pada saat ini. Sekte Master Yin, sebelum saya membuat pil untuk Anda dan menyembuhkan penyakit tersembunyi tubuh Anda, bisakah saya mendapatkan janji dari Anda? Ye Chen Feng bertanya dengan lembut sambil menatap yin Ruoxi yang dewasa dan menawan. Tuan Muda Ye, tolong katakan. Selama saya bisa melakukannya, saya pasti akan menyetujuinya. Melihat betapa menakutkannya Ye Chen Feng, yin Ruoxi ingin lebih dekat dengannya, jadi dia berkata dengan gembira. Jika klan Zhou dalam masalah di masa depan, tolong bantu sekte bumi yin pada saat kritis, kata Ye Chen Feng. Oke tidak masalah. Yin Ruoxi mengangguk setuju. Terima kasih. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan meminta ramuan obat yang dikumpulkan oleh Yin Ruoxi. Dia kembali ke kamarnya dan memanggil Kuali Suzaku untuk memurnikan pil. Setengah hari kemudian, Ye Chen Feng meninggalkan ruangan dan menyerahkan tiga pil grit dao berwarna merah gelap kepada Yin Ruoxi. Dia berkata, Sekte Master Yin, Anda hanya perlu mengambil salah satu dari tiga pil dao besar ini untuk menyembuhkan penyakit tersembunyi tubuh Anda. Ada pun dua sisanya, simpan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Yin Ruoxi tidak berharap Ye Chen Feng berhasil menyempurnakan pil begitu cepat. Merasakan kekuatan obat yang luar biasa dari tiga pil dao besar, dia percaya pada tiga pil ini tanpa keraguan. Setelah mendapatkan tiga pil dao besar yang sangat penting baginya, Yin Ruoxi tidak tinggal lama di klan Zhou. Dia pergi setelah memberi klan Zhou beberapa sumber daya kultivasi. Setelah Yin Ruoxi dan yang lainnya pergi, Ye Chen Feng memanggil Zhou Tianyi, Zhou Zue, dan Zhou Yuhan ke kamarnya. Pertama, dia menggunakan embun abadi 10 ribu tahun yang dia dapatkan dari pelelangan untuk membersihkan tubuh mereka dan dengan paksa membuang kotoran yang berlebihan di tubuh mereka. Kemudian, dia menggunakan buah akumulasi kuno yang dia potong dari batu akumulasi dan tiga pil dao besar untuk meningkatkan kekuatan mereka. Meskipun proses Ye Chen Feng dengan paksa meningkatkan kekuatan mereka sangat menyakitkan, Zhou Tianyi dan yang lainnya tahu bahwa kesempatan seperti ini sulit didapat. Jika mereka melewatkannya, mereka akan menyesalinya selama sisa hidup mereka. Jadi, mereka semua mengertakkan gigi dan bertahan. Akhirnya, mereka bertiga bertahan selama dua hari dua malam. Zhou Zue dan Zhou Yuhan sama-sama meningkatkan alam mereka. Terutama Zhou Yuhan, dia secara paksa dipromosikan dari Bis Emperor tingkat ketiga menjadi Bis Emperor tingkat kelima. Tidak lama setelah kedua wanita itu meningkatkan wilayah mereka, sejumlah besar awan gelap tiba-tiba muncul di langit di atas rumah klan Zhou. Aura yang menindas dan menakutkan menyelimuti seluruh rumah klan Zhou, membuat semua orang di klan Zhou merasa seolah-olah ada batu besar yang menekan hati mereka, membuat mereka sulit bernapas. Melihat awan kesengsaraan yang tiba-tiba muncul, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Dia berkata kepada Zhou Zue dan Zhou Zue, yang pucat karena ketakutan, aku akan membawa Tianyi untuk menjalani hukuman surga. Kalian tunggu di rumah klan Zhou. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng meraih Zhou Tianyi, yang hampir menerobos, dan terbang ke langit bersamanya. Mereka meninggalkan rumah klan Zhou yang kacau dengan kecepatan yang sangat cepat dan datang ke pegunungan di barat laut kota Yi Zhou, siap untuk menjaga Zhou Tianyi untuk menjalani hukuman surga. 1270 Tianyi, saya pikir Anda harus jelas tentang manfaat melewati hukuman surgawi. Jika Anda dapat melewati hukuman surgawi, Anda dapat menggunakan kekuatan hukuman surgawi untuk meredam diri Anda dan memperdalam pemahaman Anda tentang Dao. Anda juga dapat meningkatkan kekuatan suat heart Anda. Jika Anda tidak dapat melewati hukuman surgawi, risikonya tidak kecil. Tanpa tekad yang besar, tidak mungkin bisa lolos. Ye Chen Feng memandang Zhou Tianyi, yang sedang duduk bersilah, dan dengan sungguh-sungguh menginstruksikan. Jangan khawatir, kakak, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku pasti akan melewati hukuman surgawi. Zhou Tianyi dengan erat mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tegas. Bagus, besiaplah dengan sekuat tenaga. Ye Chen Feng menganggup dan berdiri di luar area tempat Zhou Tianyi mengalami kesengsaraan. Dia melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat dan menutupi sekeliling untuk melindunginya. Wuss. Awan kesusahan di langit menjadi semakin tebal. Angin kencang tak berujung menyebar dari awan kesengsaraan yang bergolak keras, menyapu lembah tempat Zhou Tianyi berada. Debu memenuhi lembah, bebatuan beterbangan kemana-mana, dan sebagian besar tumbuhan tumbang. Gemuruh-gemuruh. Tiba-tiba, suara guntur yang memekahkan telinga terdengar dari awan kesusahan yang bergolak keras. Petir liar yang tak berujung merobek awan kesengsaraan, seolah-olah ribuan tentara dan kuda telah keluar dari awan kesengsaraan. Dengan kekuatan destruktif yang mengerikan, mereka membombardir Zhou Tianyi yang tak kenal takut. Kesengsaraan Petir Surgawi Melihat petir yang turun, Ye Chen Feng tahu bahwa ini hanyalah kesengsaraan petir surgawi biasa. Selama Zhou Tianyi memiliki martial heart yang kuat, dia pasti bisa melewatinya. Boom-boom-boom. Kesengsaraan petir surgawi turun dan langsung menelan Zhou Tianyi. Itu dengan gila menghancurkan tubuhnya, ingin menghancurkannya. Pengapian Garis Darah Transformasi Ular Menghadapi serangan kesengsaraan petir surgawi, Zhou Tianyi segera menyulut garis darah transformasi ularnya. Hantu menakutkan dari binatang purba muncul di tubuhnya, meningkatkan kekuatannya. Kodeks Pedang Awan Senja Setelah menyalakan garis keturunannya untuk menahan serangan kesengsaraan petir surgawi, Zhou Tianyi mengeluarkan persenjataan rajanya dan menggunakan langkah pertama dari Kodeks Pedang Awan Senja yang baru saja dia pahami. Lampu pedang yang mengejutkan terjalin dan merobek kesengsaraan petir surgawi, melemahkan kekuatannya. Zhou Tianyi bertarung selama lebih dari satu jam dan menahan serangan pertama dari kesengsaraan petir surgawi. Namun, tubuh fisiknya tidak bisa dibandingkan dengan tubuh Ye Chen Feng. Di bawah kehancuran gila kesengsaraan petir surgawi, tubuhnya rusak parah, dan banyak bagian tulangnya dapat terlihat. Tianyi, minum pil dao kuno tingkat rendah ini. Melihat luka Zhou Tianyi, Ye Chen Feng bergegas ke sisi Zhou Tianyi, yang berlumuran darah, sebelum hukuman surgawi kedua turun, dan memberinya pil dao kuno peringkat rendah yang memancarkan aroma obat yang kuat. Gemuruh. Seolah-olah 10 ribu sambaran petir telah meledak di dalam awan kesusahan yang berjatuhan dengan keras, dan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Petir surgawi dalam jumlah besar menerobos awan kesusahan dan membombardir Zhou Tianyi dan Ye Chen Feng, yang telah menerobos masuk ke daerah kesusahan. Karena Ye Chen Feng terlalu kuat, sebagian besar sambaran petir ditujukan padanya. Mereka ingin membunuh Ye Chen Feng, yang menerobos masuk ke zona kesusahan. Setelah, Ye Chen Feng menunjuk ke udara, dan peta langit dan bumi dao ditembakkan, berputar-putar di atas kepalanya. Kehendak surga dan bumi yang menakutkan merobek ratusan hukuman surgawi yang runtuh, dan dengan tenang mundur keluar area kesusahan. Ah! Sama seperti Ye Chen Feng mundur, Zhou Tianyi, yang telah menyatu dengan energi obat pil dao kuno, dan yang meridiannya membengkak, menjerit kesakitan. Menahan rasa sakit yang luar biasa, Zhou Tianyi memegang persenjataan rajanya dan menyerang dengan gila-gilaan. Dia meminjam kekuatan hukuman surgawi untuk memurnikan energi obat dari pil dao kuno, dan menggunakan semua kekuatannya untuk menerobos kerana kaisar binatang tempur peringkat dua. Meskipun proses ini sangat menyakitkan, Zhou Tianyi tidak mundur. Dia mengandalkan hati bela dirinya yang kuat dan bertahan dengan pahit. Akhirnya, Zhou Tianyi, yang berlumuran darah dan diambang kehancuran, setelah hampir empat jam dibaptis oleh hukuman surgawi dan memurnikan energi obat di tubuhnya, menerobos kemacetan dan menerobos ke peringkat dua kaisar binatang tempur dunia. Setelah menerobos, hukuman surgawi Zhou Tianyi tidak bubar. Pada saat ini, Ye Chen Feng sekali lagi menerobos masuk ke area kesengsaraan Zhou Tianyi dan menanggung hukuman surgawi yang menyerangnya dengan gila-gilaan. Dia mengeluarkan sepuluh mutiara darah yang dia peroleh di Abyss of Hell, dan menggabungkannya menjadi sepuluh titik akupuntur utama Zhou Tianyi. Gemuruh. Merasakan kemunculan sepuluh mutiara darah, awan kesusahan yang hendak bubar sekali lagi bergemuruh dengan guntur. Ratusan sambaran petir menerobos awan kesusahan, meningkatkan kekuatan hukuman surgawi, ingin membunuh Ye Chen Feng dan Zhou Tianyi. Matikan. Menghadapi sambaran petir sepanjang sepuluh ribu Zhang, Ye Chen Feng menggunakan tangannya sebagai pedang dan menebas udara. Cahaya pedang yang menakutkan melonjak ke awan, menghancurkan semua petir yang menyerangnya, dan mundur keluar area kesusahan. True Yang Body, Awakening. Menghadapi hukuman surgawi yang kekuatannya meningkat, Zhou Tianyi mengaktifkan tubuh yang sejati, meningkatkan kekuatan fisiknya dan bertarung dengan seluruh kekuatannya dalam hukuman surgawi. N. Ada sesuatu di lembah ini. Sementara Zhou Tianyi menggertakan giginya dan melewati kesengsaraan dengan seluruh kekuatannya, seluruh lembah dihancurkan tanpa bisa dikenali oleh kesengsaraan petir surgawi yang mengerikan. Tanah keras lembah itu terus-menerus runtuh, dan sejumlah besar retakan yang berpotongan muncul. Rocky yang padat merembes keluar dari kedalaman lembah yang rusak parah. Ini adalah tambang batu petir emas. Ketika Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat untuk secara paksa menembus celah-celah di tanah, dia tiba-tiba menemukan tambang batu petir emas di dasar lembah. Meskipun itu hanya deteksi awal, Ye Chen Feng memiliki perasaan bahwa tambang batu petir emas yang tersembunyi jauh di bawah tanah ini sangat, sangat besar. Itu pasti berisi lebih banyak batu petir emas daripada yang ditemukan klan Zhou. Namun, klan Zhou saat ini terlalu lemah, dan dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Tambang batu petir emas ini mungkin membawa bencana bagi klan Zhou. Setelah memikirkannya, Ye Chen Feng memikirkan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia, dan itu adalah membiarkan klan Zhou dan pasukan lain mengembangkan tambang batu petir emas ini bersama-sama. Meskipun mengembangkannya bersama-sama akan menyebabkan klan Zhou kehilangan banyak sumber daya, yang paling dibutuhkan klan Zhou pada tahap ini bukanlah sumber daya, tetapi waktu. Bersedia menyerahkan sebagian dari tambang batu petir emas dengan imbalan perlindungan, kesepakatan ini hanya akan menguntungkan klan Zhou. Kesengsaraan petir surgawi menjadi semakin intens, dengan gila-gilaan menghancurkan tubuh Zhou Tianyi. Di bawah baptisan hukuman surgawi, Zhou Tianyi terus memurnikan energi obat yang tersisa di tubuhnya dan energi dari sepuluh mutiara darah, semakin meningkatkan kekuatannya. Dan di bawah pengaruh hukuman surgawi, hati pedangnya menjadi semakin kuat, secara bertahap menunjukkan tanda-tanda perubahan. Akhirnya, setelah Zhou Tianyi bertarung dengan sengit selama setengah hari, hukuman surgawi keduanya bubar. Saat ini, tidak banyak energi yang tersisa di awan kesusahan. Zhou Tianyi hanya perlu menahan hukuman surgawi terakhir, dan dia akan mampu melewati hukuman surgawi dan dilahirkan kembali. Gemuruh. Kekuatan hukuman surgawi di awan kesusahan dengan cepat berkumpul, menyatu menjadi tiang petir yang menakutkan. Seperti naga guntur yang mengaum, ia menembus awan kesengsaraan dan membombardir Zhou Tianyi yang terluka parah. Dan hukuman surgawi terakhir ini langsung menguras semua energi di awan kesusahan, dan kekuatannya meningkat beberapa kali. Kanon Pedang Muyun Menghadapi serangan terakhir dari hukuman surgawi, Zhou Tianyi mengabaikan luka-lukanya dan mengaktifkan kekuatan hati pedangnya, menggabungkannya dengan pemahamannya tentang jalan pedang, dan menebas dengan serangan pedang terkuat yang telah dia kuasai sejauh ini. Cahaya pedang ilusi seperti sinar cahaya matahari terbenam melesat ke langit, menebas hukuman surgawi yang seperti naga guntur, secara paksa melemahkan kekuatannya. Meskipun cahaya pedang Zhou Tianyi dihancurkan oleh hukuman surgawi setelah lebih dari sepuluh napas waktu, kekuatan hukuman surgawi telah berkurang hampir setengahnya, dan tidak dapat lagi mengancam kehidupan Zhou Tianyi. Hukuman surgawi yang seperti naga guntur menghilang setelah melukai Zhou Tianyi dengan parah. Zhou Tianyi mengandalkan keyakinannya yang pantang menyerah dan terus-menerus mengubah hati pedang untuk melewati hukuman surgawi, dan naik ke puncak kaisar binatang level 2 dalam satu gerakan.